Jangan lupa subscribe ya Halo guys, welcome to my youtube channel Oke, ini aku baru aja beli rumah bulu Jadi kita langsung aja yuk Dekorasi rumah bulu Di sini ada 4 ruangan Ada 1 ruangan yang besar Dan 3 ruangan yang kecil Bagian terpenting di dalam rumah adalah kamar mandi Jadi nanti tidak lupa 1 ruangan untuk kamar mandi ya Terus untuk kamar itu pasti Dan 1 ruangan untuk ruang tamu Oke, kita mulai dari mana nih enaknya Kita dari ruang tamu aja ya Dari depan Di pojokan sini aku pengen naro lemari ya Jadi kalau apa-apa tuh barang-barang biar di dalam lemari gitu Kita cari lemari yang cocok Ini berhubung wallpapernya sudah kucing Gak usah kita rubah karena sudah cantik ya Wallpaper sama lantengnya itu sudah sinkron Jadi gak usah kita rubah Raknya sudah kita taro di pojokan Sekarang kita ambil sofa ya Biar cantik kita cari warna yang senada Ini kebetulan ada sofa warna putih Broken white ini ya warnanya Terus sekarang kita cari karpet Biar hangat Kita cari karpet yang lucu Ini kayaknya cocok ya Warnanya broken white juga Terus sekarang kita cari meja yuk Mana ini mejanya Nah ini cocok gak guys Dan jangan lupa di atas meja itu kita kasih hiasan Fas bunga Biar apa biar cantik Kayak aku Nah kan manis Cantik Terus sekarang kita kasih juga Biar mejanya gak sepi Itu kita kasih Apa hiasan kucing Ini apa ini radio ya guys Kita kasih ini radio Jadi biar gak hampa mejanya Nah sudah Sekarang ke tembok yuk Tembok itu Biar manis kasih lukisan Ini kita cari lukisan Cerita Oh ini foto ya Ceritanya foto Si kucingnya Jadi ini tuh rumah bulu itu Rumah untuk kucing sama anjing guys Jadi semuanya itu ya serba Anjing sama kucing Terus lucu-lucu gitu Makanya aku beli Karena lucu Nah ini kita kasih Fas ya Di deket sofa Sekarang kita cari-cari lagi Eits Ada yang bikin salvok nih Mejanya lucu banget Gambar tulang Kita ganti ya Mejanya dengan yang tulang ini Kayaknya lebih cocok Tuh kan Dia tuh lebih Anjing banget gitu Kok anjing banget ya Maksudnya tuh Rumah bulu banget gitu Kalau ada Gambar tulangnya Terus sekarang kita Fias yang lain lagi yuk Kita cari lampu yang cocok Buat ruang tamu ini Mana nih guys Lampu yang cocok Nih banyak banget nih Ada yang gambar kucing Ada yang gambar anjing Kita ambil yang ini aja deh ya Tuh bagus banget Ini tuh gemoy-gemoy banget gitu loh Motif-motifnya tuh Warnanya juga estetik Nah cantik gak guys Terus Samping Pot ini Enaknya kasih apa ya Ini ada lentera kuning Lentera atau apa ya Kayak perapian gitu Ini kita taruh aja Terus Aku tuh pengen Naruh lemari besar Jadi itu tuh nanti Tujuannya Buat tempat makan kucing guys Tapi kalau ini tuh kayak Terlalu tertutup gitu sih Coba nanti kita cari Yang lemari kaca ya guys Kalau lemari kaca tuh kan Kelihatan Apa Makanannya ya Kalau itu kan gak kelihatan Ini radio di bawah Kita buang dulu ya guys Nanti kalau kita butuh Kita ambil lagi Sekarang kita hias Bagian sebelahnya Nah Nah Ini guys Aku nemu lemari yang cocok Ini tuh transparan Jadi Kelihatan nanti Makan-makanan kucingnya Bagian atasnya nih Mau aku kasih radio juga guys Biar Apa Ada Isinya Gak kosong Nih Ini kan Udah ada lemarinya nih Sekarang kita isi makanannya Yuk Kita buka dulu lemarinya Jadi nanti biar Makanannya tuh langsung Tertata rapi Disitu Makanan kucingnya Ini by the way Makanannya sebelah mana nih Lagi aku cari Nih Oke Ketemu udah Sekarang kita Tata ya Pokoknya Semuanya kita masukin aja Untuk makanan-makanan Yang berplastik ini Terus kita juga harus Nyetok banyak Soalnya ini nanti rumah kucing Rencana penghuninya banyak guys Penghuninya mungkin sekitar Hmm Satu Dua Tiga Empat puluh kucing Ya pokoknya gak tau ya Pokoknya ini Ceritanya nanti buat Rumah kucing Anjing gitu Terus Buat penitipan juga Gitu Jadi kita harus menyiapkan Persediaan Makanan yang Banyak Makanya aku butuh Lemari yang gede Nih guys Ini kita masuk-masukin Aja semuanya Ini kita cepetin Aja ya guys Nah ini sudah Masuk banyak nih Makanannya Sekarang kita tutup Yuk Sekarang kita lanjutin Lagi Dekornya Eh by the way Aku mau nanya dong Disini ada gak sih Yang suka banget Sama kucing Atau ada yang Pelihara kucing di rumah Comment dong Di bawah Siapa yang punya Kucing kesayangan Terus Namanya siapa Aku juga pengen tau loh Soalnya Aku juga punya kucing Namanya Moza sama Rela Jadi Kalau digabungin Moza Rela Lucu gak Menurut kalian Sekarang Aku mau narok lagi Meja kecil Di bawah jendela Kayaknya tuh Kalau ada meja Di bawah jendela Cantik gitu Menurut aku sih Nah ini Aku tarok disini Ini Kayaknya meja gantung Ya guys Soalnya Kalau ditarok di lantai Itu dia gak mau Nah Sebelahnya ini Baru aku tarok Meja lantai Tuh Kelihatan kan Dia tuh Nempel di lantai Guys Ini tuh Mejanya Bisa dibuka Tutup ya guys Jadi bisa dibuka Ditutup lagi Tinggal kita klik aja Yang sebelahnya juga Bisa dibuka Bisa ditutup Terus dalamnya tuh Juga bisa dikasih isi Misalnya diisi Makanan kucing Apa Mainan kucing Gitu Guys Sebelah lemari Pakan kucing ini Kan masih kosong Jadi ini Mau aku kasih Fas Biar Kelihatan seger Gitu Ruangannya Fas bunga yang tinggi Jadi biar gak Terlalu pendek Takutnya kalau terlalu pendek Nanti Di cakar-cakar kucing Gitu kan Aduh bahaya Jadi kita kasih yang tinggi ya Terus ini kan Berhubung depannya Masih kosong Kita kasih sofa yang Giawa ini Gambarnya tuh Kucing banget Jadi Lucu Menurut aku Aku lupa nih Yang sebelah sini juga ya Kita kasih sofa anjing Jadi Biar yang sebelah itu Kucing Yang sebelah itu Anjing Gitu guys Tuh Bagus-bagus Imut banget sih Gemoy Kita pilihin karpetnya yuk Buat si sofa kucing ini Kalau sofanya kucing Karpetnya yang bagus Kucing juga dong Nih ada kucing Lagi merem Lucu Kita taruh disini ya Sofanya Cantik banget Nah yang sebelahnya Tadi kan Mejanya tulang guys Yang ini Kita kasih meja ikan ya Soalnya kan Kucing Sama ikan Kalau tadi kan anjing Jadi kita kasih tulang Biar sama Kita kasih vas juga dong Di atasnya Kio Bo Kalian tau gak Hobinya kucing apa Yap Bener Tidur Hobinya Kita kasih bantal ya Disini Kita kasih sembarangan aja Soalnya kadang Kalau dia dikasih tempat tidur Itu tidurnya malah Gak di kasur guys Tidurnya tuh malah Biasanya di karpet Di sembarang tempat Ayo disini siapa Yang punya kucing Udah dikasih tempat tidur Eh tidurnya cuma di Itu Apa di keset Ada gak Kalau Aku sih iya guys Makanya aku kesel Kadang tuh gak aku kasih Kasur kucingku Soalnya dia sering tidurnya Di keset Lanjut dekor yuk Ini di atas meja Kita kasih jam dinding Gambar anjing Eh gambar anjing Gambar apa Telapak kaki Ini tuh kayak ada hiasan Gambar kepala kucing Sama kepala anjing Tapi ini Gak ngerti aku Fungsinya buat apa Berhubung lucu Kita taruh aja Buat di atas meja Terus sekarang Kita cari Apa lagi ya Sebentar Aku cari-cari dulu Oh iya nih Ada lukisan Kita taruh di tengah-tengah Ya guys Seperti ini Foto kucing ya Ini meja Eh jamnya tuh Kayaknya tuh Terlalu dekat Jadi kurang bagus Jamnya sekarang kita pindah Di atas vas Oke Seperti ini Dah sekarang simetris kan guys Menurut kalian Kurang apa guys Yuk lanjut Ke ruangan berikutnya Ini di ruangan kedua Rencana mau aku kasih Buat Kamar Ya kamar kucing Ini Wallpapernya aku kurang suka guys Karena bunga-bunga Kita ganti yang telapak kucing aja Kita ganti yang warna biru ya Karena tadi sudah Cenderung ke broken white Sekarang ke warna biru Nah ini Cantik gak guys Ini wallpapernya sama lantainya Aku rasa sudah cocok Warnanya Sekarang kita cari Untuk isinya guys Nah kalau kamar itu Bagian terpenting itu apa Coba Siapa yang tahu Betul sekali Yaitu kasur Kalau kamar gak ada kasurnya Ya bukan kamar Namanya Eits Tunggu dulu Ngomong-ngomong Kalian udah subscribe belum Kalau belum Kalian subscribe dulu ya Aku hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Buat yang penasaran Dengan kelanjutan dekorasi rumah bulunya Ada di part 2 ya Sekian dulu video dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah